Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus datang menyelamatkannya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan dengarkan karena darah sumber sudah ada di tengah-tengah kita. Oke, kita sambut Mbak Fira. Shalom Mbak Fira. Shalom. Shalom ya, puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, baik dalam anugerahnya Pak Yusuf. Apa kabar Mbak Fira? Luar biasa dalam anugerahnya Pak Yusuf. Haleluya, ini luar biasa. Orang kalau sudah berjumpa Tuhan Yesus, wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Ya, amin, amin. Mbak Fira ini mengalami karya Tuhan yang supranatural. Banyak sekali hal-hal yang spektakuler. Bahkan Tuhan menunjukkan hal-hal yang adikodrati yang tidak bisa dijangkau oleh mata jasmani. Tapi Tuhan memberi perkenanan kepada Mbak Fira untuk bisa melihat hal-hal tersebut. Nah, oleh sebab itu Mbak Fira akan memberkati kita dengan kesaksian yang luar biasa bagaimana perjalanan imannya dari seorang antikris, dari seorang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Bahkan mungkin dia membenci Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, kita akan dengarkan secara lengkap dari Mbak Fira langsung bagaimana perjalanan imannya. Oke, Mbak Fira. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silahkan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat Pak Yusuf. Dan terima kasih juga buat setiap apa yang sudah dipercayakan dalam hidup saya. Terutama berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, dan Tuhan Yesus dasyat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini saya ingin membagikan kesaksian buat teman-teman yang ada di mana Tuhan memulihkan, Tuhan mengubahkan, bahkan Tuhan menjama hidup saya. Nah, awal mulanya saya waktu itu masih sekolah di Pulau Jawa, di daerah Jawa Timur, di Kota Batu, Malang. Waktu itu selesai sekolah SD, saya pulang ke Mnado. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan nama. Nama saya Virginia Viralinturan. Saya sudah berkeluarga, mempunyai satu orang suami, dan tetap akan satu, sampai maut memisahkan, bahkan sampai selama-lamanya. Doa saya untuk terangkat bersama dengan suami saya, dan mempunyai satu orang anak, dan kepercayaan Tuhan dalam anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak broken home, yang Tuhan percayakan ada sekitar 30-an. Dan kami bersyukur akan hal itu, nak. Akhirnya saya akan membagikan kesaksian bahwa ketika saya balik ke Mnado, ketika saya pulang ke Mnado, saya diperhadapkan satu masalah di mana orang tua saya berpisah. Di mana orang tua saya berpisah, bercerai. Dan dari saat itu saya hancur, saya rusak, mental saya hancur. Makanya ada perkataan atau sebuah kalimat yang mengatakan, itu gambar diri anak, itu terletak kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya mencontohkan teladan yang tidak baik, otomatis anaknya pun akan mentalnya rusak. Dan saya alami itu bersama dengan kakak saya. Nah, jadi waktu itu kami diperhadapkan dengan masalah di mana orang tua kami berpisah, dan itu membuat kami hancur, membuat mental kami rusak, membuat pikiran kami negatif, membuat pikiran kami buntu, rasanya ingin menyerah, rasanya ingin mengakhiri semuanya, rasanya ingin mengakhiri hidup, rasanya ingin yaudah, mau hancur, hancur aja, mau rusak, rusak aja, seperti itu. Dan satu titik saya berjumpa dalam hancurnya mental saya, dalam hancurnya pikiran saya, dalam hancurnya gambar diri saya, saya memutuskan untuk bergaul, gitu. Memutuskan untuk lari dari rumah, memutuskan untuk keluar dari rumah, karena mama papa yang sudah bercerai sudah pisah. Dan akhirnya saya ketemu dengan pacar saya yang menjadi suami saya sekarang, ketemu dengan dia, karena dia juga waktu itu dalam kondisi buronan, preman, dan dari saat itu saya menemukan titik kenyamanan dengan dia. Titik rasa nyaman, rasa kayak dilindungi, rasa kayak di cover, gitu, kayak rasa, pokoknya hal yang tadinya saya membuat saya hancur, merasa ingin mengakhiri semuanya, ketika bertemu dengan pacar saya ini, saya merasa, saya berbeda, gitu. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda, tapi bukan dalam hal yang positif, yang membuat saya hanya nyaman, hanya menggantikan setiap kesakitan saya, setiap kehancuran saya dari keluarga saya yang berpisah. Dan satu titik, pacar saya ini, waktu itu saya berumur 13 tahun, karena baru lulus SD sekolah dasar, kelas 6, nah, jadi pacar saya ini mengajarkan saya hal-hal yang buruk. Dia mengajarkan saya bagaimana merokok, bagaimana minum, minuman keras, bagaimana memakai narkoba, segala bentuk jenis narkoba, dia ajarkan saya, baik itu syabu-syabu, baik itu ganja, baik itu ekstasi, ineks, dan sebagainya, dia ajarkan saya. Dia ajarkan saya untuk mencuri, dia ajarkan saya untuk menjamret, dia ajarkan saya untuk bagaimana hidup dalam dunia kegelapan, hidup dalam dunia malam. Dia ajarkan saya, bahkan dia jual saya ke tempat salah satu diskotik yang ada di Kota Menado pertama kali. Dia jual saya sebagai wanita penghibur, wanita malam. Dia bujuk saya bahwa dia bilang, yang ini hanya sekedar melayani dengan menumpahkan minuman di gelas, gitu. Jadi kayak melayani sebagai waiters, gitu, kayak kasih-kasih minuman, terus pilih-pilih lagu, kayak pemandu lagu saja. Dan saya percaya, tapi lama-kelamaan, lama-kelamaan, akhirnya saya terjerumus. Lebih dalam lagi, lebih hancur lagi, lebih rusak lagi. Dan dari saat itu, suami saya ajak saya kerja di Jakarta. Di Jakarta saya dikerjakan sebagai penari striptis, maaf kata. Sebagai penari telanjang, tanpa busana di depan banyak orang. Terus saya diajarkan, saya dijual oleh pacar saya yang sudah menjadi suami saya sekarang. Saya dijual di Kota Batam, saya dijual di Pulau Bali. Pulau Bali ada beberapa kali. Saya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bahkan lebih hancur dan lebih rusak lagi. Dan akhirnya, waktu cuma sekedar sampai di penari striptis atau penari telanjang, lebih rusak lagi, lebih hancur, dan lebih dalam lagi, saya terjerumus. Dengan lebih dalam lagi, dengan menjadi seorang wanita PSK. Pekerja seks komersial. Saya lebih dalam lagi, lebih hancur lagi. Saya memutuskan untuk, yaudah, kalau udah hancur, hancur aja sekalian. Jangan setengah-setengah, yaudah. Kalau mau rusak, rusak aja sekalian. Jadi, saya dari seorang penari striptis, penari telanjang, saya memutuskan untuk sampai melayani, sampai di bookingan out, atau orang-orang biasa bilang, ya. Terus, bisa sampai ke dalam hotel, seperti itu. Nah, waktu itu saya merasa bangga. Saya merasa, oh, banyak duit. Saya merasa banyak uangnya. Sehari bisa sampai 5-10 juta saya bisa dapatkan. Itu saya merasa, wow, bangga. Pengen kasih lihat ke teman-teman, kasih lihat ke orang-orang. Saya banyak duit, saya banyak duit. Seperti itu. Tapi ternyata itu salah. Dan akhirnya satu titik di mana saya mulai capek. Waktu itu saya dipekerjakan suami, dipekerjakan pacar itu, dari saya umur 13 jalan 14 tahun, itu tahun 2010, 2010 akhir, 2011, 2012, dan 2013. Itu non-stop, tidak berhenti. Non-stop jual diri, non-stop jadi PSK. Jadi itu selalu, setiap tahunnya, tidak ada jangka-jangka berhenti. Tidak ada jangka-jangka istirahat. Tapi terus dan terus jual diri, terus dan terus jual diri. Seperti itu. Sekali lagi saya mau bilang, Saya tidak bangga ya dengan latar belakang saya. Tapi saya bangga Yesus mengubahkan hidup saya. Saya bangga Yesus memulihkan hidup saya. Saya bangga Yesus membawa saya dari gelap ke terangnya yang ajaib. Dan saya lanjut cerita, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba satu titik di mana tahun 2013 itu, suami pacar memutuskan untuk menikah. Nah, waktu menikah, kami punya dua alasan. Yang pertama, dia seorang bronan, preman nomor satu di Kota Menado, di Sulawesi Utara, dan perintah tembak mati di tempat. Dan akhirnya, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena mama tidak setuju. Nah, pihak dari orang tua yang tidak setuju, itu karena satu, dia Kristen. Dan kedua, dia itu preman. Nah, saya latar belakang dari seorang Muslim. Latar belakang yang tidak mengenal nama Yesus. Latar belakang yang tidak tahu apa itu Kristen. Latar belakang yang tidak tahu siapa itu Yesus. Saya dari Bugis, Pangkajene, Sidrat, atau di Sulawesi Selatan. Saya berasal. Dan satu keluarga saya, itu tidak ada yang Kristen. Seperti itu, semuanya Muslim. Ustadz, Ustadz, Zaha, Jihaja, Jemaah, Tablib. Semuanya tokoh-tokoh agama. Bahkan papa saya yang dari Manado, Minaha, saya yang Kristen. Rela masuk Islam. Seperti itu. Jadi, mau dikatakan, mau dibilang, itu tidak ada yang Kristen. Seperti itu. Dan akhirnya, satu titik dia meminta untuk kami menikah. Dan waktu kami menikah, saya dibaptis. Saya masuk Kristen. Terus dibekali bagaimana tentang pernikahan. Dan akhirnya, tahun 2013, tanggal 1 Desember, kami sah menjadi suami istri. Dan dari saat itu, saya pernah ada di satu titik di mana saya capek. Satu titik di mana saya lelah. Satu titik di mana saya ingin menyerah. Sampai saya bilang begini, yang kamu menyerahkan diri saja. Nanti saya jenguk-jenguk kamu di penjara. Terus dia bilang gini, yang sekali ini aja kamu berjuang. Kamu tidak sayang sama aku. Saya ini mau ditembak loh. Ditembak mati. Jadi, saat itu saya bilang, yaudah, kita satu kali berjuang lagi. Ke Pulau Bali. Di Kuta. Dijual diri lagi. Seperti itu. Dan akhirnya, sebelum kami berangkat ke Bali, saya pernah ngomong gini dalam hati saya. Tuhan, saya capek loh. Tuhan, saya capek loh. Saya sudah enggak sanggup lagi. Harus jual diri. Harus layani om-om. Maaf kata. Harus menari telanjang. Harus pakai narkoba. Pokoknya saya capek Tuhan. Saya bilang, saya ingin menyerah. Tuhan, sudah saya sudah lelah. Tetapi di situ, timbul pertanyaan di pikiran saya, di benak saya, bahwa Tuhan yang mana yang kamu lagi ajak ngomong. Tuhan yang mana yang kamu lagi ajak bicara. Tetapi yang saya pegang, itu suara hati saya. Itu keluhan saya. Itu rintihan saya. Itu derita saya. Dan akhirnya, satu titik, kami berangkat ke Bali. Dan di Pulau Bali, kami mencoba untuk masuk di tempat kerja yang lama-lama aku. Nah, waktu aku melamar kembali di tempat kerja lama aku, ada beberapa diskotik terkenal di Pulau Bali. Tempat, apa namanya, penari striptease. Terus, pokoknya lengkap di situ. Pemandu lagu, LC, atau bisa disebut ladies, seperti itu. Nah, waktu kami mencoba untuk masuk di situ kembali, saya nggak diterima. Bahkan ada beberapa tempat, ada sekitar enam, tujuh, lima, enam, tujuh tempat. Itu nggak diterima. Nah, dan ini membuat saya yakin bahwa udah deh, saya udah nggak, istilahnya udah nggak laku gitu. Udah, saya bilang udah nggak mau lagi. Nah, terus suami bilang, satu kali lagi, tempat ini. Kalau udah nggak bisa di tempat ini, yaudah, aku yang berjuang. Dan waktu kami ke tempat itu, ternyata keterima. Tapi syaratnya adalah, setiap kamu kena bookingan, kamu di booking oleh om-om, oleh tamu, maaf kata, kamu harus memakai, mengonsumsi narkoba. Seperti itu. Dan setiap malamnya, saya mengonsumsi narkoba. Tempat ini terkenal di Pulau Bali. Nah, waktu saya terus mengonsumsi narkoba, saya kena overdosis. Saya hampir mati, waktu itu udah mengalami sesak, udah mengalami nafas pendek, rasanya ingin mati. Dan suami saya membawa saya, ke rumah sakit. Saya nggak berpikir bahwa itu ternyata teguran Tuhan. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu, Tuhan tegur saya, supaya saya bertobat. Dan saya kan, kenapa saya nggak berpikir seperti itu? Karena saya belum mengalami. Nah, satu titik, akhirnya suami saya yang lebih dulu dipulihkan. Dia sementara bermain judi, sementara minuman keras, dan tiba-tiba dia kena serangan jantung. Waktu itu jam 3 pagi, kami pergi ke rumah sakit, dan akhirnya dites semua, ronsen. Akhirnya dia mendapatkan komplikasi, pemengkakan jantung, kolesterol, dan darah tinggi. Nah, disitu dia dengar suara Tuhan audible, cari aku maka kamu akan hidup. Nah, ini seorang preman, bahkan saya, itu preman nggak pernah masuk gereja. Bahkan waktu saya baca Alkitab pernikahan, dia marah. Jadi, di mana dia bisa tahu, itu suara Tuhan. Di mana dia bisa tahu, itu firman Tuhan. Dan akhirnya, dia bilang, Fir, aku mau cari Tuhan. Aku bingung, kamu waktu, seumur kamu sama aku, seumur umur kamu sama aku, hidup sama aku, dari kumpul kebo, sampai menikah, kamu nggak pernah masuk gereja. Hanya sekali saat pemberkatan nikah. Dan jadi aku bingung, kamu mau cari gereja, mau cari Tuhan. Dan akhirnya, kami putuskan keluar, cari Tuhan, dan didoakan di gereja itu, doa pelepasan, doa pemulihan. Dan akhirnya, kami bertumbuh bersama dalam Tuhan. Tetapi, saya belum bertobat. Sudah melihat Yesus, sudah masuk Kristen, sudah dibaktis, tetapi Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sudah masuk Kristen, sudah dibaktis, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya, Kristen KTP. Hanya sekedar beragama, tetapi tidak bertuhan. Dan dari saat itu, selesai kami dituntun, dididik, terus tiba-tiba waktu jam 3 pagi, saat teduh, suami baca firman, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua terbuka dan terlanjang. Dan dia jujur, dengan keadaannya, yang dia buat kelakuan, tanpa sepengetahuan aku. Dia main selingkuh, dia main belakang, dengan sahabat aku, dengan teman-teman, bahkan suka pakai perempuan di luar sana. Nah, aku tidak terima. Aku tidak terima. Sampai 7 kali, aku minta cerai ke dia. Saya bilang, kamu masih muda, saya masih muda. Tapi dia bilang, fear, apa yang dipersatukan Tuhan, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Fear, Tuhan membenci perceraian. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kita mau pisah, 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 dan pisah. Tetapi Tuhan itu ajaib. Tuhan itu dasyat. Dia membenci sebuah perceraian. Dia tidak mau apa yang dia persatukan, itu diceraikan. Dan akhirnya pemulihan terjadi. Ini perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Waktu itu, pokoknya dia mau baca Alkitab, dia mau selesai baca Alkitab, dia makan, selesai makan, mau kerja, selesai kerja. Dia mau pergi, mau menyembah pakai gitar. Saya tendang, saya tendang dia, saya maki-maki dia. Pokoknya kata makian, kata kebun binatang, semuanya keluar, saya lontarkan atas suami saya. Saya berpikir bahwa dengan cara seperti itu, mungkin suami saya akan bosan, akan menyerah, dan akhirnya menyetujui untuk bercerai. Tetapi ajaibnya Tuhan, dia hanya diam, berdoa, dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan itulah kuasa Tuhan yang dasyat dan ajaib. Nah, satu titik, dia panggil saya KKR. Dia panggil saya KKR, dia bilang begini, Fir, ayo kita ke KKR. Tapi, entah kenapa, saya mau ikut. Padahal kemarin, saya sudah gak mau lagi. Saya udah membenci, udah menyerah, udah kayak putus asa. Saya bilang, ini yang namanya Kristen. Saya sempat begitu sama suami saya. Terus akhirnya, entah kenapa, saya memberanikan diri untuk masuk, untuk ngikut gitu ke KKR ini. Tetapi sebelum ke KKR, saya bilang, tolong mampir di warung, beli rokok, saya mau beli rokok, saya mau isap rokok gitu, mau ngisap rokok, sebelum ke gereja. Jadi sempat ngisap rokok, sepanjang perjalanan dari kosan ke gereja. Seperti itu. sampai di gereja, masuk gereja, saya lihat, ada habis khotbah, pendeta itu bilang, kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapak di sorga tidak akan mengampuni kamu. Saya ingat sampai sekarang, dan satu titik, waktu altar call, dipanggil, ayo siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Nah suami maju, dia ajak saya pertama, tapi saya nggak mau. Terus dia maju ke depan, saya lihat nih, dia tanpa disentuh, tanpa didorong, tanpa dirabah, dipegang, dia rebah. Rebah sendiri, gitu. Dia rebah sendiri, terus dia manifestasi. Waktu itu saya kan nggak tahu, kalau itu manifestasi. Dia banting sendiri, dia terlempar, dia terhempas. Nah waktu itu, saya jadi kaget dong, saya bilang, masa sih hamba Tuhan seperti ini? Ini pendeta, pendeta apa? Dukun, gitu kan. Agak nggak mungkin, nggak mungkin pendeta seperti ini. Masa orangnya rebah-rebah seperti itulah? Saya lebih takut dan lebih nggak percaya. Dan waktu itu, selesai suami saya didoakan, saya lihat ada perubahan. Wajahnya bersinar, wajahnya kayak, apa, seger, gitu. Kayak, kayak, berbeda, gitu. Nah akhirnya, dia datang ke saya, terus dia bilang gini, Fir, ayo maju ke depan, didoain. Saya bilang, kalau kamu mau bertobat, kamu aja, jangan panggil-panggil saya. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Kamu yang ngajarin saya, kamu yang bawa saya kepada dunia gelap, kamu yang bawa saya dalam, pergaulan yang buruk, kamu yang mengajari semuanya, dalam hidup saya. Dan dari saat itu, karena saya lihat, kiri kanan, jemaat itu, udah lihat kita cekcok, akhirnya dengan keterpaksaan hati, saya maju ke depan. Waktu saya maju ke depan, pendeta ini udah kayak tau aku, gitu. Pendeta ini bilang gini, ibu hatimu keras. Terus saya bilang begini, ah masa sih, kamu pendeta boongan, kamu itu dukun, bukan pendeta. Tapi ingat baik ibu, sekeras apapun hatimu, bahkan seperti batu sekalipun, namun kena sentuhan Tuhan, dia akan mengeluarkan, mata air yang hidup. Dari saat itu, saya tetap mengeraskan hati saya, tetap saya menggerutu, saya mencela pendeta itu, saya menghakimi dalam hati saya, pendeta itu, pendeta ini gak benar. Dan ketika dia doain saya, memang tidak terjadi apa-apa, habis berdoa. Nah itu membenarkan, firasat saya membenarkan, kecurigaan saya bahwa, tuh kan, tuh kan, benar, buktinya saya gak rebah, buktinya saya gak jatuh, buktinya saya gak terlempar, terhempas, buktinya saya baik-baik saja, saya berdiri tegak, saya gak ngerasain apa-apa, benar kan, kamu pendeta gak benar. Kamu pendeta itu dukun. Saya bilang gitu, dalam hati saya kepada pendeta itu. Dan selesai jemaat pulang, waktu itu kebetulan KKR-nya di dalam hotel, di room hotel, waktu jemaat masih keluar dari room hotel, room ibadah itu, jemaat masih di lobby hotel, nah waktu saya keluar dari room ibadah, di depan pintu, saya banting-banting diri sendiri. Seperti ada yang bakar hidup-hidup, diri saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti ada orang yang bakar hidup-hidup. Tapi anehnya ketika saya lihat begini, tidak ada yang bakar. Dan dari saat itu saya minta tolong. Yang tolong, saya yang tolong. Dan saat itu saya lihat dia masuk ke dalam, panggil pendeta, Pak Pendeta tolong doain istri saya. Waktu pendeta itu datang, dia bilang begini, apa ibu saya bilang? Ibu tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Ayo terima, buka hatimu terima Yesus secara pribadi. Nah pertanyaannya, saya harus terima Yesus seperti apa? Saya harus buka hati seperti apa? Dan satu titik, tiba-tiba ini perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Tiba-tiba ruangan lobby hotel yang tadi banyak jemaat, ada karyawan-karyawati hotel, ada petugas cleaning service di situ, semuanya amba-ambatuan. Tiba-tiba ruangan itu berubah. Ruangan itu berubah drastis. Putih, hening, damai, tenang banget. Tapi anehnya saya masih merasa kesakitan. Anehnya saya masih merasa terbakar. Dan satu sosok ini datang. Ketika dia datang, saya tidak bisa melihat rupanya. Saya tidak bisa melihat dirinya. Saya tidak bisa melihat. Kenapa? Karena saking terangnya, saking bercahayanya, sampai membuat mata saya sakit. Sampai saya bilang begini, ini siapa? Dan dari saat itu suara ini keluar. Akulah Tuhan alamu, ala Abraham, ala Israel, ala Yaakob. Dan dari saat itu, akulah Yesus Kristus. Saya di situ belum percaya. Saya di situ belum sepenuhnya percaya. Tapi di situ saya melihat. Dan dari saat itu, dia bawa diri saya, dia pegang tangan saya, dia bawa keluar, melewati lobby hotel itu. Dia bawa keluar, keluar pintu masuk dari hotel. Terus dia bilang begini, Fira pandang ke langit. Waktu saya melihat, saya bilang ada apa? Dia bilang pandang saja ke langit. Waktu saya melihat ke langit, dari A sampai Z secara detail, semuanya Tuhan perlihatkan. Makanya itu yang firman Tuhan yang suami saya baca. Di hadapan Tuhan terbuka dan telanjang. Apa yang saya buat, saya buat mirah, saya buat narkoba, saya menari telanjang, saya di hotel, maaf kata, dengan om-om, dalam gaya bentuk apapun, semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Bahkan sekecil pun tidak terlewatkan. Bagaikan film bioskop yang sedang diputar. Dan Anda sendiri yang duduk menonton bioskop itu. Saya bilang, Tuhan, kenapa hidup saya hancur seperti itu? Dan Tuhan berkata, Fira, ini pakai basam nado. Fira, kalau ngananya tidak mau bertobat, ngana mau dapat penyakit AIDS, kong binasa. Bayangkan Tuhan mengerti basam nado. Artinya, Fira, kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan binasa. Kamu akan dapat penyakit AIDS, terus kamu binasa. Bayangkan Tuhan mengerti basam nado. Dan saya percaya Tuhan itu punya seribu satu bahasa. Dan saya percaya bahkan bahasa tetesan air mata, dia mengerti tanpa kita bersuara. Itulah Tuhan yang dasyat dan ajaib. Dan saat itu saya bilang, Tuhan, kalau masih ada kesempatan, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau masih ada kesempatan, saya mau bertobat, mau jadi saksinya Tuhan. Dan saya mau katakan, di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Ketika kita mau respon panggilan Tuhan. Dan dari saat itu, saya bagaikan diajak Tuhan, dibawa Tuhan berdiri, dibawa air terjun yang sejuk sekali, tenang sekali, dingin sekali. Dari ujung kepala masuk, sampai ke ujung kaki. Sampai rasa panas itu kayak, lepas seperti itu. Dan itu yang dasyat ajaib. Saya bilang, Tuhan, saya gak pernah dapatkan ini. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang Yesus berikan, tidak seperti yang dunia berikan. Berbeda. Yesus berikan ketenangan, kedamaian, sukacita, kelegaan. Matius, dalam kitab Matius mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Asalkan datang kepada Tuhan. Kalau tidak datang, berarti tidak dapat kelegaan. Tapi kalau datang kepada Tuhan, maka janji Tuhan dikenapi. Dan saya bersyukur, dalam Masmur 62 ayat 2, hanya kepada Allah saja, aku bisa tenang. Dan itu yang saya rasakan sampai hari ini. Tidak pernah hilang, tidak pernah pudar. Karena damai sejahtera Tuhan, senantiasa melimpa dalam hidup saya. Dan saya bersyukur, akhirnya disitu saya menerima Tuhan, dan mujizat Tuhan, kewasa Tuhan yang senantiasa ada bagi kami. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Dan satu titik, dimana saya harus jujur dengan mama saya, satu titik, saya harus jujur dengan mama saya, saya posisi di Bali, mama saya di Kota Menado. Saya jujur, saya telpon, mama, adik sudah masuk Islam, sudah masuk Kristen, maaf kata, sudah masuk Kristen, sudah terima Yesus secara pribadi, sudah menikah dengan Alfa. Kebetulan nama suami saya Alfa, dan satu titik, kata-kata mutiara yang keluar, yang dilampirkan, yang diperkatakan dalam hidup saya, mulai hari ini, kamu bukan anak saya lagi, mulai hari ini, saya kutuk kamu, kamu tidak bisa dapat keturunan selama-lamanya. Mulai hari ini, saya kutuk kamu, kamu tidak bisa dapat anak. Saya bilang, ma, semua kutuk, sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan saya percaya, kutuk bisa diubah, jadi berkat. Dan dia bilang, iya setidaknya Allah mendengarkan doa seorang ibu, kamu lihat maling kundang. Saya bilang, beda mah, doa orang benar, bila yakin didoakan, maka besar kuasanya. Dan adik bukan maling kundang, adik anak Tuhan Yesus. Udah mah, nanti adik buktikan, bahwa Yesus yang adik sembah, Allah yang adik sembah, itu Yesus yang ajaib, Allah yang hidup, dia sanggup, mengubah kutuk, jadi berkat. Dan dari saat itu, dia terdiam, akhirnya kami menutup telpon, saya detik, itu juga berdoa. Saya bilang, Tuhan, berkati saya anak. Saya mau buktikan kepada orang tua saya, bahwa Yesus yang saya sembah, itu Yesus yang hidup, yang sanggup mengubah kutuk, jadi berkat. Dan setelah berdoa, saya buka Alkitab, saya baca Alkitab, saya dapat di Kitab Samuel, dan saya ikuti doa seperti Hana. Tuhan, kalau saya dapat anak, saya akan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ternyata, ketika saya berdoa dengan kesungguhan hati, di situ Tuhan respon. Ternyata Tuhan menjawab secepat itu doa saya. Dan waktu itu hari Selasa, waktu hari Minggu masuk gereja, ada pendeta yang pimpin kami, yang tuntun kami, yang didik kami, mentor kami, terus dia kasih selamat datang. Selamat datang, Ibu Fira, Bapak Alfa, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, Ibu Fira, yakin, imani, dan percaya doamu sudah dicawab. Nah, aku bingung. Loh, kok Bapak ini tahu saya berdoa? Nah, masa sih Tuhan dalam hati saya bersungut-sungut? Masa sih Tuhan, Tuhan secepat itu jawab doa saya, dalam hati saya itu meragukan kuasa Tuhan. Karena begini, manusia terkadang, hari ini dia percaya, besok dia gak percaya. Hari ini dia beriman, besok dia gak beriman. Seperti itu. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Sekali beriman, tetap beriman. Sekali percaya, tetap percaya. Seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya langsung minta ampun. Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Saya yakin dan percaya Tuhan saya hidup. Nah, setelah itu, itu minggu yang pertama. Masuk minggu yang kedua, hari minggu yang kedua, saya masuk gereja lagi. Terus di pintu masuk itu, Pak Pendeta itu lagi, mentor saya. Dia bilang, gimana Ibu Fira? Udah periksa belum? Nah, terus saya lebih kaget dong. Saya bilang gini, loh Pak Pendeta tuh kok tahu? Saya berdoa minta anak. Dengan sangat santainya, dia bilang, tahulah, Rok Kudus kasih tahu. Terus saya bilang, wow dasyat, luar biasa. Sampai hal seperti itu, Tuhan bisa bicara, bukakan, dan singkapkan. Dan waktu itu, dia bilang, udah Ibu Fira, Pak Alfa pulang dari gereja, mampir ke apotik, beli alat tespeknya, bangun jam 3 pagi saat teduh, pujian penyembahan, doa, baca firman, dan lakukan dalam nama Yesus. Dan kami sempat ragu. Kami sempat down, kami sempat gak percaya. Kenapa? Karena saya sempat keguguran, saya sempat gugurin anak, saya sempat terlambat, tapi selalu negatif-negatif. Bahkan sampai saya dan suami itu, pergi ke dokter kandungan, untuk memeriksakan, masa kesuburan kami. Kandungan saya, bahkan, maaf kata, hormon suami saya, gitu. Takutnya, yang kami takutkan adalah, ketika dari salah satu kami itu, ada yang mandul, seperti itu. Jadi, kami memberanikan untuk memeriksa, tetapi ternyata tidak. Baik-baik saja. Dan waktu itu, jadi ada sedikit trauma dalam diri saya, trauma dalam hati saya, dalam hidup saya, untuk mengetes, gitu, alat tespeknya. Dan satu titik, saya coba dalam nama Yesus. Dan yang terjadi, garis dua. Itu yang saya bersyukur, saya bilang, Tuhan, Tuhan engkau ajaib. Bahkan suami saya terdiam dan terpaku. Saat itu saya bilang, ayo yang kita ke puskesmas, saya mau periksa usia kandungan saya berapa. Nah, sampai di puskesmas, saya rada gugup. Kenapa gugup? Karena dua minggu yang lalu, mama saya kutuk saya. Biar bagaimanapun, saya dibesarkan dengan doktrin agama yang lalu saya. Agama lalu saya, gitu. Bahwa doa seorang ibu itu, dijawab Tuhan, gitu, dijawab Allah SWT. Terus surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, seperti itu. Jadi, doktrin yang dibangun dari lama ini, butuh perjuangan untuk membongkarnya. Jadi, saya sempat, sempat agak ragu-ragu seperti itu. Nah, tapi, luar biasa ajaibnya Tuhan, waktu saya ukur di USG, dokter itu ukur di USG, diukurkan kandungan saya, dokter itu bilang begini, ibu, kandungannya jalan dua minggu. Dari situ saya menangis bersama suami saya. Saya bilang, Tuhan, dua minggu yang lalu, mama saya kutuk, saya gak akan dapat anak selamanya. Tuhan, dua minggu yang lalu, mama saya kutuk, saya gak akan dapat keturunan selamanya. Tetapi, ketika aku berdoa, mujisat, dinyatakan mujisat terjadi. Kutuk, dirubah Tuhan menjadi berkat. Karena semua kutuk, sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan saya menangis, saya bersyukur di situ. Tak lama, Bapak Ibu Saudara, saya telpon mama saya. Mah, lihat kuasa Tuhan. Dia mengubah kutuk, jadi berkat. Kutuk mama tidak berlaku atas adik. Kutuk mama tidak berlaku atas hidup saya. Yesus mengubah kutuk, jadi berkat. Yesus Allah yang hidup. Dia hanya terdiam, Bapak Ibu Saudara. Ketika kami pulang ke Mnado, satu titik, dia mengalami sakit. Sakitnya tidak terlalu parah, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu itu, sekitar jam 4 sore, saya sudah melahirkan, anak saya sudah umur 2 tahun, hampir 2 tahun. Terus dia bilang gini, D, di mana? Tolong doain mama. Dari situ suami saya bilang, saya sempat kaget. Hah? Doain mama. Perasaan mama, fanatiknya saya tahu. Fanatik banget. Bahkan air liur dari hidungnya binatang anjing, maaf kata, kalau kena kakinya, dia pasti akan ambil pasir, terus dia usapkan selama 2 kali, pakai 2 kalimat syahadat. Ashadu Allah ilha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Seperti itu. Jadi saya tahu fanatik mama gimana? Nah, fanatiknya dia gimana? Dan tiba-tiba itu, waktu itu dia telpon, dia bilang, doain mama. Jadi dari saat itu, suami langsung bilang, udah, jangan pakai lama, laksanakan. Ini dari roh kudus. Nah, waktu itu saya bilang, iya ma, boleh, tapi adek mau berdoa pakai caranya adek. Terus dia bilang, gak apa-apa. Waktu saya sampai di sana, saya berdoa, saya bilang, ayo ma kita berdoa. Walaupun dia begini, Alhamdulillah wa syukurillah, walaupun dia seperti itu, saya tetap begini, dalam nama Yesus Tuhan, jamah mama saya dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Saya pakai dalam nama Yesus. Dia tetap terima. Dan mujizat terjadi, dia sembuh, Bapak, Ibu, Saudara. Dan dari saat itu, dia menerima kami dengan baik. Karena begini, percuma masuk Kristen, tetapi tidak memberikan pertobatan, tidak memberikan dampak, seperti tidak memberikan teladan, seperti itu. Jadi percuma masuk Kristen, percuma Kristen dari kecil, tapi kalau tidak memberi dampak, tidak memberi teladan. Nah, mama saya tahu, rusaknya saya seperti apa. Mama saya tahu, hancurnya saya seperti apa. Bahkan satu kampung itu tahu, saya seorang PSK. Tapi ketika mereka melihat perubahan hidup, mereka melihat ada sesuatu yang berubah, hidupnya bahkan tidak berubah setengah-setengah, berubah total, semuanya ditinggalkan. Mereka akui, bahwa kekristenannya, kekristenan yang sejati. Seperti itu. Dan waktu itu, mama saya setiap kali, dia sakit, atau teman-temannya sakit, keluarga dari teman-temannya, dia pasti akan telpon, saya dan suami, untuk berdoa. Dan saya percaya begini, walaupun dia tidak mengaku dengan mulut, bibir lidahnya, bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi setidaknya hatinya mulai percaya, bahwa Yesus itu ajaib. Dan puji Tuhan sampai hari ini, Tuhan percayakan kami, Tuhan bawa kami, dengan dasyat dan luar biasa, kami bersyukur itu karena Tuhan, dan Tuhan percayakan kami, dalam sebuah pengembalaan, dalam ministri, dimana ministri ini kami percaya, namanya dari Tuhan, pasukan singa dari Yehuda. Nah di orang-orang ini, di ministri ini, dari orang-orang yang hancur, orang-orang yang rusak, mantan PSK, mantan Mucikari, jual-jual wanita, terus ada mantan preman, mantan pembunuh, jadi suka-suka, apa, perang-perang, seperti itu. Dan Tuhan tempatkan, Tuhan percayakan kami, kenapa pasukan? Karena kami tahu, ketika mereka diubahkan, dipulihkan, mereka menjadi pasukan-pasukan terdasyat, pasukan-pasukan generasi-generasi, yang tak terhentikan, pasukan-pasukan yang berdiri, di baris depan. Dan puji Tuhan, bahkan pendoa kami, worship leader kami, para orang-orang yang latar belakangnya, hancur semua. Dan kami bersyukur, akan hal itu, kami melayani anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak broken home, terus Tuhan percayakan dalam pergerakan-pergerakan penginjilan, Tuhan di jalan-jalan, KKR-KKR jalanan, terus Tuhan percayakan di pelayanan-pelayanan penjara, lapas, kemarin kami sempat, beberapa tahun yang lalu, di lapas-lapas yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, terus di Kendari, terus di NTT, sebelum bencana alam, terus akhirnya kami dibawa Tuhan, sebagaimana Tuhan mau bawa kami. Dan kami bersyukur, kami percaya tidak, tugas kami belum sampai di sini. Kesaksian ini belum sampai di sini. Pasti akan ada hal lagi yang lebih luar biasa, yang Tuhan akan bawa, untuk menjadi saksi, menjadi berkat, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Seperti itu. Terima kasih ini menjadi kesaksian saya, dan saya percaya bisa memberkati, buat teman-teman yang ada yang menyaksikan, dan mendengarkan. Jadi ada saat saya mau tutup dengan statement seperti ini. Tidak peduli seberapa buruk hidup masa lalu. Ini yang menjadi statement pegangan saya. Tidak peduli seberapa hancur masa lalu. Tapi ketika engkau dipilih Tuhan, engkau dipulihkan Tuhan, engkau diubahkan Tuhan, engkau diselamatkan Tuhan, hidupmu berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Tuhan berharga. Haleluya. Terlalu das ya Tuhan Yesus. Terlalu ajaib. Terlalu hebat. Haleluya. Dan firmannya itu sempurna. Matthew 11 ayat 28 mengatakan, Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Dan firman ini sempurna. Kenapa saya katakan sempurna? Karena dia mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus tidak berkata, Marilah kamu orang-orang karisten. Karena aku akan menolong. Aku akan membantu kamu. Kalau dia mengatakan seperti itu, maka saya adalah orang yang paling pertama akan mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Karena apa? Karena dia hanya cinta satu kelompok. Tapi disini terbukti bahwa dia cinta semua manusia. Dia cinta semua bangsa. Mbak Fira ini dari latar belakangnya antikris. Seorang yang fanatik dengan kepercayaannya. Bagaimana dia tidak pernah mendengar tentang nama Tuhan. Dia tidak pernah mendengar tentang Injil. Dia tidak pernah mendengar apa itu keselamatan kasih Tuhan. Tapi Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan dia. Tuhan Yesus kalau mau menolong seseorang, dia tidak tanya dulu kepercayaanmu apa. Kau kan tidak percaya sama saya. Buat apa tolong kamu? Biar saja kamu mati. Tuhan tidak seperti itu teman-teman. Karena dia pribadi yang baik. Itu sebabnya di dalam hidup ini saya selalu katakan bahwa mengenal Tuhan itu sangat mudah. Karena di dalam hidup ini Tuhan itu hakikatnya adalah baik. Dia adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu ingin melakukan kebaikan di dalam hidup manusia. Tetapi kalau setan, setan itu pribadi yang sangat jahat. Pribadi yang sangat geji. Dia menghadirkan perpengkaran, pertikaian, perselisihan, amarah, fitnah, dan kebencian. Dan semua yang dilakukan oleh setan itu tujuannya untuk apa? Untuk membunuh manusia. Karena Yohanes 8 ayat 44, Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa Tuhan turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Termasuk Mbak Fira. Jadi siapapun Anda, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tidak ada perkecualian. Marilah kamu orang-orang menado. Marilah kamu orang-orang Israel. Tidak. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta apapun latar belakangmu. Mau dompet kosong, dompet tipis, dompet robek, dompet tebal. Semua disayang Tuhan. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur dan luar biasa bagaimana karya Tuhan yang secara supranatural dinyatakan kepada Mbak Fira dan saya percaya teman-teman sangat diberkati. Karena saya pun sangat diberkati. Saya juga kalau mendengar kesaksian seperti ini, saya ikut merinding. Karena Tuhan itu terlalu ajaib. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Sulit untuk dimengerti. Kasihnya terlalu besar. Karena yang kita lihat sebanyak orang yang hancur-hancuran hidupnya. Bahkan banyak orang yang antikris, bahkan memusuhi Tuhan, membenci Tuhan. Bahkan ada yang ingin menghabisi umat Tuhan. Ada yang membakar gereja, ada yang merusak gereja. Tapi Tuhan Yesus sayang kepada semua manusia. Lalu setan, dia menghadirkan supaya manusia itu mati. Dia menghadirkan pembunuhan. Yohanes 8 ayat 44, Ibis adalah pembunuh manusia sejak semula. Oleh sebab itu, setan itu haus darah. Dia ingin supaya semua manusia mati. Karena kalau darah manusia ditumpahkan, berarti manusia mati. Dan Tuhan sangat berbeda. Tuhan sangat mengasihi manusia. Oleh sebab itu kita bersyukur. Nah, Mbak Vira, saya sedikit mau bertanya nih. Pada waktu... Bisa dengar suara saya, Mbak Vira? Iya, bisa Pak. Pada waktu Mbak Vira dibawa Tuhan keluar dari lobby hotel itu. Terus Tuhan langsung memanggil Vira ya pada waktu itu? Iya. Jadi dia bilang, Vira pandang ke langit. Halo. Nah, saya disitu... Halo, kedengeran. Mbak Vira. Halo, kedengeran. Bisa dengar? Mbak Vira. Iya, halo. Mbak Vira. Halo, halo. Halo. Mbak Vira. Mbak Vira bisa dengar saya? Iya, bisa, bisa. Iya, ini saya tutup kamera dulu ya karena sinyalnya agak kurang mendukung ya. Tapi sekarang sudah bisa dengar saya? Sudah bisa dengar. Iya. Oke, saya ada sedikit pertanyaan ini. Waktu Tuhan Yesus datang dengan cahaya yang sangat terang, yang luar biasa. Pada waktu itu Tuhan Yesus langsung memanggil Vira ya pada waktu itu. Iya. Langsung tahu bahwa namanya Vira. Iya, betul. Betul. Jadi waktu itu dia bilang, Vira pandang ke langit. Dia bilang, nah saya kaget dong. Kok dia tahu nama saya? Dan firman Tuhan kan memang katakan, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Jadi kebanyakan orang tidak mengenal milik kepunyaan Tuhan gitu. Mereka nggak mengenal Tuhannya. Seperti itu. Jadi saya kaget di situ. Wow, Tuhan kok kamu kenal saya gitu. Saya lebih kaget di situ. Kamu kenal saya. Saya, kok dia tahu nama saya. Dan ternyata memang benar. Saya milik kepunyaan Tuhan. Seperti itu. Ajaib sekali ya. Itulah Tuhan yang maha kuasa. Dia tahu semua. Bahkan dia mengerti bahasa menado. Dia mengerti bahasa apapun. Bahkan bahasa air mata pun. Bahasa tubuh saja dia mengerti. Bahasa air mata saja dia mengerti. Kenapa saya katakan dia mengerti bahasa tubuh? Karena Tuhan bilang begini di dalam firmannya. Barang siapa yang memandang seorang wanita dan menginginkannya di dalam hatinya. Dia sudah berjina di dalam hatinya. Itulah. Tuhan mengerti bahasa tubuh. Tanpa Anda ungkapkan dengan kata-kata. Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan Yesus terlalu dah siap di dalam hidup ini. Jadi teman-teman. Nah ini suami saya Pak Yusuf. Suami saya. Oh haleluya. Haleluya. Shalom. Ini baru selesai. Ibadah masih di tempat ibadah. Nanti kita berkunjung ke sana nanti. Amin. Biar bisa lebih dekat lagi ya. Amin. Biar bisa bikin KKR. Oke. Mbak Pira luar biasa ya. Nah Mbak Pira mungkin bisa kasih sedikit pesan ini kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini. Pesan bagi mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. Kira-kira pesan apa yang Mbak Pira mau bagikan supaya mereka juga bisa diselamatkan. Supaya jangan sampai terlambat. Karena waktu kita ini kan sangat singkat. Silahkan Mbak Pira. Buat orang yang tidak mengenal Yesus. Buat orang yang di luar agama Kristen. Yang di luar Yesus. Saya mau katakan. Nabi boleh banyak. Rasul boleh banyak. Tetapi juru selamat hanya satu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan bahkan buat orang yang sudah Kristen dari kecil. Tetapi belum berjumpa pribadi dengan Tuhan. Belum hidup di dalam Tuhan. Belum bertobat. Jangan keraskan hati. Jangan tunggu ketika nanti ada sesuatu hal yang terjadi. Baru engkau mau cari Tuhan. Dan saya mau katakan dalam Lukas 5 ayat ke-32. Dia tidak mencari orang benar. Tetapi dia mencari orang yang seperti Anda. Orang berdosa. Dan dia memulihkan Anda. Dia akan mengubahkan hidup Anda. Mungkin dalam kekhawatiran. Dalam ketakutan kehidupan Anda. Percayalah dalam Yesus ada ketenangan. Sebab ketenangan hanya ada di dalam Yesus. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa sekali. Teman-teman jangan sampai terlambat. Karena ingat Tuhan Yesus berkata. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapak. Kecuali melalui aku. Saya percaya bahwa semua yang menyaksikan ini adalah terkategori sebagai orang. Dan dengarkan firman Tuhan. Artinya saya mengasihi siapapun Anda. Saya dengan air mata. Saya sering berdoa Tuhan. Selamatkan semua manusia. Dan dengarkan. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak. Kecuali melalui aku. Dua ribu tahun yang lalu. Dia datang buka jalan. Karena manusia tidak ada jalan. Sekali lagi saya katakan. Mau pakai apa ke surga? Mau lewat jalan tol? Tidak bisa. Mau pakai pesawat? Tidak bisa. Kalau habis bahan bakar pesawat harus cepat turun. Karena kalau tidak ditarik setan jatuh. Mati semua manusia di situ. Apa-apa? Kebenaran itu hanya satu. Karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada kebenaran. Makanya Tuhan Yesus bilang. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Semua manusia mati. Dan hanya Tuhan yang hidup. Makanya Tuhan berkata. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Perhatikan baik-baik. Dua ribu tahun yang lalu. Kuburan Jebol. Tidak ada satupun manusia yang pernah keluar dari kuburan. Karena dia ala yang hidup. Dia keluar dari kuburan. Kuburan tidak bisa menahan dia. Dia keluar dari kuburan. Makanya dia bisa berkata. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Semua manusia mati. Siapa yang tidak mati. Abraham mati. Daud mati. Musa mati. Siapa? Anda mau sebutkan siapa saja. Semua mati. Tapi dia satu-satunya. Dia mati untuk menembus kita. Supaya kita tidak mati. Tapi setelah dia menembus. Dia bangkit dan dia hidup. Makanya dia bilang. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak. Kecuali melalui aku. Anda menginginkan kehidupan. Itu ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada di mana-mana. Tidak ada dijual di mal. Di rumah sakit pun tidak ada kehidupan. Dokter cuma perjuang keras. Mau membantu kita. Tetapi ada saatnya dokter berkata. Kami sudah berusaha yang terbaik. Tapi semua keputusan Tuhan yang terjadi. Saya ingin berkata. Tidak ada kehidupan di rumah sakit. Yang ada cuma obat-obatan. Tapi dengar. Tuhan Yesus lah kehidupan. Manusia semua mati. Anda boleh cek. Di seluruh dunia. Semua manusia mati. Keluarga kita sudah berapa banyak yang mati. Dan dengarkan. Kalau tidak di dalam Tuhan Yesus. Maka manusia akan mati selama-lamanya. Karena binasa di situ. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dia sudah mati. Dia akan bangkit. Karena kuasa kebangkitan itu sudah dinyatakan. Sudah ditunjukkan. Dia bukan hanya omong doang. Tapi sudah terbukti. Sudah terbukti. Diperingati di seluruh dunia. Hari kematian. Hari kebangkitan. Bahkan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oh terlalu dasyat. Saya percaya. Mbak Fira ini. Terlalu banyak kuasa Tuhan yang ajaib. Yang terjadi di dalam kehidupannya. Nanti di lain kesempatan kami akan hadirkan lagi beliau. Supaya bisa berbagi lebih banyak. Supaya kita semakin dikuatkan. Karena di dalam hidup ini Tuhan berkata. Di dalam wahyu. Setan di kalahkan oleh kesaksian. Oleh darah anak domba. Dan oleh kesaksian kita. Jadi lewat kesaksian yang Tuhan nyatakan. Tuhan tunjukkan bagaimana kuasanya. Itu luar biasa. Itu akan menguatkan. Dan akan mengalahkan setan. Karena setan jagonya cuma membohongi. Membodohi manusia. Dia terus menyesatkan manusia. Dia memasukkan pikiran-pikiran yang rusak di dalam manusia. Dia berkata. Masa Tuhan berkolor. Dia berkata. Masa Tuhan berakhir dari naik matita. Dia berkata. Masa Tuhan mati di palang salib. Mati di kayu salib. Nah ini adalah intimidasi. Bagaimana setan ingin menyesatkan manusia. Jadi kita bersyukur. Pada malam hari ini. Kita diberkati secara luar biasa. Oleh sebab itu sekali lagi teman-teman. Sebagai hamba Tuhan. Saya mengasihi Anda semua. Saya berdoa. Supaya kasih Tuhan. Bisa menyentuh kehidupan kita semua. Dan Mbak Fira. Terima kasih kesaksian Anda luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan. Sangat diberkati. Sangat dikuatkan. Dengan apa yang Anda sampaikan. Dan saya percaya banyak orang yang diubahkan. Di jama Tuhan. Pada saat ini. Dan saya berdoa. Supaya Mbak Fira tetap setia. Karena ingat. Kuasa ke-8. Itu sangat kuat. Dia akan terus menyerang kehidupan. Orang percaya. Banyak pendeta. Yang dulu menyala-nyala. Tapi sekarang. Sudah mundur. Makanya Tuhan Yesus bilang. Berbahagialah orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Dan hendaklah kamu setia sampai mati. Saya doakan supaya Mbak Fira dan suami. Dan juga jemaat yang dilayani tetap setia. Dan mencintai Tuhan. Dengan segenap hati dan all out buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mengasihi Mbak Fira dan suami. Dan kita akan terus maju buat Tuhan. Oke. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan acara ini. Saya juga menyampaikan terima kasih buat Anda semua. Dan jangan lupa. Bagi Anda yang diberkati. Silakan dukung Mbak Fira. Karena Mbak Fira orang yang berada di garis depan. Seorang pemberitaan Injil. Dan mereka harus ditopang. Mereka harus didukung. Dengan apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Oke. Terima kasih buat semua. Dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan salam kemenangan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.